Ada darah koy lagi Ini juga selesai mabung ya Lagi bawa teman cep dulu Buat pejantan Diambil anaknya Ini mainnya kalau saya sendiri main jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama kandang blau-blau Pada kesempatan kali ini Kandang blau-blau Lagi main ke kandang teman Mau cek Berapa koleksi Ke ayam teman ya Ini kebetulan Ownernya baru pulang Rantau Nah sekalian saya silaturahmi Dan lihat-lihat koleksinya seperti apa aja Mari kita Lihat koleksinya Ada apa aja Nah Nah ini Satu Jago ya Bukan jengger lagi ini Jago jenisnya Crossfit ya Maksudnya silangan Silangan dari koi sama mangon Jadinya wilah Kelabu warnanya Untuk pola mainnya itu Dulu saya pernah lihat Kalau ayam ini Malah tekniknya yang kuat banget ini Mangonnya lonceng-lonceng ini Ada ngalungnya juga Ini hasil dari kandang sendiri Kalau ini Kalau sisanya itu dulu Ada yang pindah kandang Dan yang lainnya Kena serangan Ini tinggal satu Yang hasil kandang sendiri Selanjutnya kita lihat lagi Ini ada Jago Ini jenisnya koi Ini kakinya Mantap Ini mainnya jalu sih Kata owner Kalau saya sendiri ini Belum pernah lihat Tepo lamanya Seperti apa Tapi ini sudah punya Tiagam Sudah punya Sudah pernah menang lah Sudah pernah menang Menang berapa kali Oh dua kali Ini menang dua kali ya Sementara ini Lagi buat Pejantan dulu Karena Lagi istirahat ayamnya Baru saja mabung Ini Jenisnya koi Darah-darah koi Sudah mulai rapi ya Selanjutnya kita lihat lagi Ini ada ayam kelabu Kalau teman-teman Ada yang ingat Berapa konten saya Sebelumnya Pasti Tau ayam ini Ini si Leonidas Ya Pindah kandang sini Ini si Leonidas Crossbreed Antara ayam BK Sama koi tratmon BKnya BK Hasil crossbreed juga Sama hasil Ini ya Si Leonidas Ayam kelabu Ini Lagi ini darah koi juga Ini ada Ada darah koi lagi Ini juga selesai mabung Ya Ayam Lagi buat Temacep dulu Buat pejantan Diambil anaknya Ini mainnya Kalau saya sendiri Main jalu Pernah lihat Pernah lihat ini Pujalu Nah ini kakinya Mantap Ini informasinya Sudah menang Dua kali juga Dua kali Atau tiga kali Lupa saya Terus mabung Terus ini mau buat Jantan dulu Diambil anak-anaknya Nah kalau ini betina Ini betina baru masuk Kanan sini Ini jenisnya Koi juga Nanti buat Bahan Betina disini Ini udah cukup umur Udah siap produksi Ini kalau ini Saya kemarin Sempat lihat Pas tarung Sama babon Kandang sini Lumayan brutal ini Ayam ya Karakternya brutal Ya Semoga saja Nanti hasilnya Setelah Dikawinkan Dengan Pejantan yang ada Disini Hasilnya Bagus-bagus ya Karena ini juga Betinanya berkualitas Pejantan juga Berkualitas Kita cek lagi Di dalam Kandang sini Ini ada apa aja Oh ini ada Lincir atau Lancur ya Masih lancur ini Ada dua ekor Jantan semua Ini Ini umur Sekitar Berapa bulan ya Sekitar Tiga bulanan Ini Ditaruh di Ditaruh di Pumbaran Lincir Atau Lancur ya Ini Anaknya Kejantan Yang tadi Di luar Kemudian ini ada Masih kutukan Ini umur Sekitar Dua bulanan Dua bulan setengah Biasanya Sekini Ini kakaknya Dan ini adanya Padahal Malah Gedenya Kalah itu Yang bawah Jantan semua Calonnya Kalau saya Suka yang Di atas Ini Agresif Mainnya Sudah Kelihatan Oke Untuk Yang lainnya Ini Ada Berapa ekor Lagi Ini Banyakan Anakan Ayam Ini Wah Ada lima Ekor Ini Darah Darah Koi Ada lima Ekor Umur Masih Sekitar Dua setengah Bulanan Ini Dua setengah Bulan Ini Ada lima Ekor Belum Dicek Si Yang tanya Berapa Mau Masuk Takutnya Nanti Stress Bukan Yang Punya Soalnya Oke Untuk Yang lainnya Kita Ketukan Kanakan Umur Sekitar Satu Bulanan Ada Tiga Ekor Masih Di Darah Koi Juga Kebanyakan Koi Kalau Disini Karena Bejantannya Koi Oke Kita Lihat Lagi Di Luar Masih Adakan Isi Apa Lagi Oke Kita Cek Di Kandang Ini Ada Ayam Yang Lagi Mengeram Nih Ayam Lagi Mengeram Jenisnya Koi Juga Ini Jenis Koi Ini Dikawinin Sama Babon Apa Sama Pejantan Apa Yang Merah Tadi Oh Koi Juga Berarti Nanti Lekat Sama Darah Koi Koi Sama Koi Koi Ini Juga Kalau Ini Betina Apa Bangon Oh Nah Ini Baru Satu Yang Beda Yang Lainnya Koi Ini Mangon Berarti Betinanya Satu Yang Mangon Sama Ini Tadi Pejantan Yang Mangon Ini Sisa Hasil Kandang Dulu Yang Lain Pindah Kandang Sama Kena Serangan Ya Oke Ini Lagi Mulai Mau Mengejar Produksi Lagi Makanya Ini Cuman Rawat Tibis-tibis Saja Oke Mungkin Cukup Sekian Teman Teman Untuk Main Main Ke Kandang Teman Lihat Koleksinya Semoga Semoga Memberikan Informasi Yang Cukup Dan Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Mulai Beternak Kayam Semoga Kayamnya Sehat-sehat Selalu Dan Semoga Menghibur Juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Usu Hobi Hel AE Terima kasih sudah menonton!